Para penonton Liga 2 2022-2023 saat pertandingan Persiraja Banda Aceh versus PSMS Medan mengamuk hingga membakar fasilitas di Stadion H di Murtala pada hari Senin kemarin. Kemarahan penonton tersebut bermula saat laga Persiraja versus PSMS harus ditunda lantaran lampu utama yang menerangi lapangan padam jelang 5 menit sebelum kick-off. Para penonton memasuki lapangan dan melempari botol minum serta benda-benda lainnya ke Stadion. Karpet yang berada di dalam tribun juga tak luput dari amukan masa. Tempat pemain cadangan atau bench juga ikut dirusak oleh penonton. Sebelumnya para penonton tersebut membakar berupa spandu, driplek, dan sejumlah papan reklama sponsor yang berada di pinggiran lapangan. Api juga tampak semakin membesar saat para penonton membakar tempat duduk pemain. Kericuhan di Stadion makin tak terbendung meski panitial sudah meminta agar penonton tidak merusak fasilitas. Para penonton yang berada di tribun E dan C terlihat membakar papan reklama sponsor juga. Masa yang berteriak untuk meminta uang mereka dikembalikan. Menurut informasi yang diterima di lapangan, padamnya lampu utama di Stadion tersebut akibat genset penyuplai listrik ke Stadion kehabisan bahan bakar saat laga hendak dimulai. Akibatnya mesin tersebut mengalami gangguan. Lampu sempat hidup sekitar pukul 21 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Namun kembali padam kurang dari satu menit. Berdasarkan informasi dari salah seorang perangkat pertandingan, laga ulang antara kedua tim akan ditentukan oleh PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga. PT LIB juga memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada manajemen Persi Raja terkait kejadian tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!